Hai dia sudah diisi sama si frekuensi sahab disini yang ini ada low mid dan yang tiga ada Hai ya ini buat hanya di begitu juga dengan channel B dia langsung di channel B nya juga sama empatnya WhatsApp ini yang limanya buat Tommy dan yang namanya Hai yuk kita sekarang jangan lupa tekan subscribe channel angkasaproson Bandung dengan menyalakan tombol subscribe dan tekan loncengnya go Oke guys apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami dari angkasaproson Bandung di sesi hari ini kita akan cek and recheck DLMS dari epi elektropois DC one 24bit digital sound system processor ya baik teman-teman sebelum kita lanjut ke pengecekan yang lain-lain tombol input segala macam sama outputnya Mari kita lihat dulu bodinya sekelilingnya sini mas deketan aja biar ketahuan nah ini kondisi barangnya ya ini kondisi barangnya dari mulai bodi yang paling depan kita belum Hai ke proses tombol-tombol kita lihat-lihat aja dulu bodinya ini tampak samping kita putar aja mas nah ini tampak sampingnya ya ini di bagian panelnya bagian belakang DLMS DC one Oke di sini ada 6 output dan ini ada as input ini ada input right ini input live ini ada output through a sama trube ya ya di area sini disini ini ada pen di minus 6db padnya ya tinggal dipijat aja terus ini dia desain and yang generis in the USA buka nuka ensemble in China Oke biasa maklum kalau bahasa boleh agak melibat agak melibat ya ini ada link reply disini coba kita lihat ke bagian paling depan oke disini dia bisa connecting to USB ini buat ke PC jadi biar pengoperasiannya lebih cepat kalau pakai laptop kalau lewat PC dia pengoperasian lebih cepat oke sekarang kita cek dulu lampu LED nya yang ada di sini yang ada di 6 output ini kita coba play ya ini di input A ini jangan 12 sama tiganya jalan kita coba di input B ini di input B ini masih free ya ini masih free konfigurasi ini belum diapa-apain kalau kalau misalnya lampu LED nya sudah di kita buat mau dibikin 3-way mau dibikin 4-way atau 2-way ini pasti ada di LED nya bisa lampu LED di sini bisa nyala ya ini karena udah ada petunjuknya petunjuk pemakaiannya di sini ini bagian lampu LED buat high ini buat mid low dan ini sub ya oke lanjut kita ke bagian cek in outnya dulu ini kita coba main di A dulu kita coba di out satu ya ya ini out satu udah oke oke kedengaran ini di out satu input A lanjut ke out dua ini out dua oke 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 kita pindah ke out tiga ya ini out tiga masih input A kita coba pindah lagi ke input B oke 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 tinggal satu output A lanjut ke input B out 5 oke tinggal satu output lagi ya ini output 6 di input B ya baik teman-teman sekarang kita lanjut ke pengecekan bagian tombol-tombol yang ada di DC One ini kita coba routing buat untuk aktifin silenya yang ada di out satu sampai dengan enam ya ini di risetnya Hai sudah cari dulu ini di three-way ya ini three-way stereo ya kita coba recall yang three-way nah disini udah kelihatan ini si LED yang sebelahnya disini ini out satunya dia sudah diisi sama si frekuensi sub disini yang ini ada low mid dan yang tiga ada Hai ya ini buat hanya di begitu juga dengan channel B dia langsung di channel B nya juga sama empatnya WhatsApp ini yang limanya buat Tommy dan yang namanya Hai yuk kita sekarang cek tombol-tombolnya terlebih dahulu ya oke ini untuk panah atas sama bawahnya ini untuk merubah input sama normal ya ininya Oke langsung selek ke ini ini panah kiri kanan sip normal kemudian di sini ada ya oke chip ini DG key ini delay ini ada software nya disini ini di output frekuensi Oke ini pijitannya masih enak nggak ada yang ya coba kita cari tahu Oke semuanya lancar lanjut ke tombol miutnya ya baik teman-teman sekarang kita cek memakai musik karena kita disini ada speaker nya dibantu oleh si Hooper 2x18 bawahnya dan atasnya 2x10 jadi kita akan nge-recol yang two ya oke kita coba kita cari call di sini dengan channel two nya nah sekarang kita udah punya preset yang two yang two yang out satunya kita pakai sub dan yang duanya kita pakai low mid high low mid high jadi lengkap ya ini situ juga lengkap presetnya Oke kita coba ini presetnya udah jadi ya Mas ya udah jadi dari bawaannya sih di ciwan ini ini untuk atasnya kita coba dipan-plan aja ini kalau ini kalau disini kita panggil preset setway jadi otomatis yang ini puringnya yang ini bisa buat delay ya ini bisa buat delay yang gitu juga sama nih yang empat yang limanya udah dibikin kue jadi yang enamnya ini bisa puren soalnya ini enggak masuk ke preset yang ada tulisannya di sini oke ini di input A jadi input A pakai out satu sama dua ya ini suaranya nih nggak diapa-apain ini presetnya udah jadi punyanya di ciwan jadi tinggal menyesuaikan aja bagaimana teman-teman yang pingin memperlukan rubah-rubah frekuensi selup segala macam tinggal di rubah-rubah aja ya baik teman-teman setelah kita tadi check and recheck DLFS epi elektropoids ya dari produknya epi dengan tipenya di ciwan 24bit digital sound system processor baik bagi teman-teman yang memerlukan barang ini jangan ragu-ragu silahkan langsung aja di kepoin di YouTube Angkasa Prosen Bandung atau bisa telepon ke nomor yang tertera dibawah ini langsung berhadapan dengan Bapak Iwan ya masalah harga segala macam silahkan ke Bapak Iwan aja kalau saya kurang ngerti ya masalah jangan tanya harga ke saya silahkan ke Bapak Iwan bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan tentang video kami dari Angkasa Prosen Bandung untuk produk baru produk second produk lama dan segala macam produk ada di sini silahkan di kepoin aja di epi Nyangkasa Prosen Bandung dan IG Nyangkasa Prosen Bandung dan jangan lupa bagi yang baru lihat channel kami di Angkasa Prosen Bandung jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya baik teman-teman penjelasan singkat mengenai DC One dari Electropoise 24-bit digital sound system processor silahkan monggo di kepoin aja jangan ragu kurang lebihnya kami mohon maaf mudah-mudahan ada manfaatnya wabijatopikohidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.